Hai ini adalah jalan baru yang dalam beberapa video yang lalu masih dalam proses pengerasan nah sekarang jalan ini sudah di aspal jadi jalan ini sekarang lebih lebar daripada sebelumnya memang untuk saat ini yang agak kurang itu adalah marka jalan hari siang seperti ini tidak terlalu banyak masalah tapi biasanya nanti marka jalan ini akan sangat diperlukan di malam hari karena kadang-kadang kita agak sulit untuk memprediksi tepi daripada jalan ini dan di bagian mana tengahnya keberadaan jalan yang seperti ini sangat membantu bagi masyarakat cuma memang di sisi yang lain keberadaan jalan yang sangat bagus ini mendorong para pengendara untuk melaju kendaranya dengan lebih cepat daripada biasanya nah mudah-mudahan masyarakat yang ada di kiri kanan dari jalan ini juga berhati-hati apabila mereka ingin menyeberangi jalan selamat jalan ini siapa kesini 6 kita kita Saat ini memang bahu jalan masih agak lebih tinggi daripada bahu jalan lebih rendah daripada aspal, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bahu jalan ini bisa diperatakan dengan jalan sehingga tidak terlalu berbahaya bagi pengendara yang jatuh ke bahu jalan. Keberadaan jalan ini sangat membantu tidak hanya bagi kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat. Mereka yang mengendarai sepeda sangat terbantu dengan jalan yang mulus ini. Terima kasih telah menonton! Jalan kualitas pengerjaan jalannya juga baik. Mengingat jalan ini adalah jalan yang dibuat dari campuran semen. Jadi insyaallah jalan ini cukup kuat. Dan mudah-mudahan sampai nanti ke dadah hub, kemudian ke mentangai, jalan dengan kualitas seperti ini bisa diteruskan. Jalan kualitas pengerjaan jalannya juga baik. Ini adalah jalan provinsi. Jadi karena kapuas ini termasuk daerah yang diperlitaskan, jadi untuk tahun ini cukup panjang jalan yang mendapatkan perbaikan dan kelebaran ini. Okay. selamat menikmati selamat menikmati jadi dengan kecepatan yang cukup pelan seperti ini kita bisa menempuh jalan ini sekitar 7 menit yang kalau waktu pengerasan kemarin kita bisa menempuh jalan ini selama 12 menit jadi kita bisa menghemat sekitar 5 menit dari perjalanan ini nah kita sudah mencapai ujung daripada perbaikan jalan nah setelah jalan ini maka jalan akan kembali menyempit terima kasih